Joko, Joko siapa namanya? Joko, Sulistio Jumlah mobilnya berapa? 13 13 Kalau udah hari biasa itu 13 itu sehari bisa sampai Berapa persewaan? Ya kalau hari biasa Ya 6 itu udah bagus Tapi kalau hari minggu Bisa sampai 20 Kita masih Ngambil punya temen gitu Kalau hari minggu sama libur Harga sewanya berapa Kalau hari normal? Hari normal 12 jamnya 200 24 jamnya 300 Sekarang dengan kondisi Jampak virus corona kayak gini Gimana kondisinya? Ya Rata-rata di rumah tapi alhamdulillah Kan masih ada yang jalan Masih 5 ini ya 6 Yang jalan hari ini 6 Tapi harganya tetap ya? Harganya tetap Cuman Pembayarannya Pada mundur Itu kan diambil Ada yang Mingguan Ada yang Bulanan Mereka juga meminta Untuk mundur Karena situasi seperti ini Pasar ini mas Pas Masin Lebaran ini ya Kalau lebaran itu memang Ya permintaan Meningkat otomatis Harga kadang Tidak ada Padahal kita Sudah ada banyak Asosiasi Yang Pada intinya kan ada Kesamaan harga Tapi tetap ada yang Harga Harganya naik Cuman naiknya Terbatas Hukum pasar Permintaan Sama penawaran Hampir 200% Harga biasa Dan itu semuanya Pasti penuh Iya Penuh Biasanya tetap kurang Tapi kalau musim Corona ini Apakah Sudah ada yang pesan Semua Atau Belum ada Biasanya Ini Sudah mau Ramadhan itu Pesan untuk Karena lebaran kan Kita Ada paketan ya Minimal 5 hari Gitu Ini Belum ada Sama sekali Jadi dampak dari Corona Sekarang sepi Ya sepi Pesanan Yang pesanan Di Sempanan Yang Order aja Banyak yang cancel Apalagi yang Belum order Ya mudah-mudahan Ramadhan ini Corona bisa hilang Ekonomi bisa Boleh Kalau dari Hari biasa dulu Keluruhnya Berapa persen Mas Dengan Sekarang Sekarang Corona 60 persen Ya lebih itu malah Itu pada Teman-teman Kalau yang Keluar Apalagi yang di kota Itu dampaknya Sangat terasa Kalau di kampung Itu malah Perkadang kan Masih ada Mobilitas Kalau yang di kota Di Solo itu Hampir semua Teman itu Total Total gak bergerak Bisa 100 persen Kalau saya Ya misalnya masih 50 persen Terus pencukupi Masih ada Masih ada Pencukupi Finansial Ya finansial Di bank Untuk ini Saya alhamdulillah kan Sudah tidak Main bank Dan leasing Jadi ya Armada secukupnya Dengan Pembelian gas Semua Jadi ya Untuk Angsilan ke bank Memang Tidak ada ya Tapi Saya kan juga Banyak teman Itu hampir Kalau orang rental itu Bisa dikatakan 100 persen Masuk leasing semua Dia sangat terasa Paling ya Kita Kemarin Di Asosiasi Kita Barang-barang Pengajuan ke bank Jadi secara Nasional Terus ada Ada kebijakan Kedepan Trip-trip Untuk menarik Lagi Mungkin Memper Melapa Memperlaris Hewan itu Ada yang Dari Asosiasi Semacam Kebijakan Kalau untuk Memperlaris Ya Kondisi seperti ini Dipaksakan Mobilitas Sudah dibatasi Kalau teman-teman Banyak ya Yang promo Diskon Sampai 50 persen Ya Ada Tapi juga tidak Ngefek Ya tidak Ngefek Karena ya Permintanya Nggak ada kok Berarti memang Dengan cara apapun Memang tidak Ya tidak Ngefek Yang pesen Biasanya Dari mana aja Kalau saya Kalau saya Ya sekitar Solo aja Biyo Lali Solo Sekarang Lebih fokus Di kampung Malah Dulu ada yang Dari Semarang Dari Surabaya Kediri Magulang Kontrolnya Gimana itu Kan jauh-jauh Pertama Kredibilitas Faktor Kepercayaan Yang Yang kedua Ada Ada alat Seman-seman Membantu GPS ya Ya Terima kasih.